para ulama terkadang memahami suatu ayat berbeda pendapat dalam pemahamannya paham tidak pak? contoh misalnya famsahu biru'usikum usaplah kepala kalian apakah mengusap kepala itu maksudnya seluruhnya atau cukup sebagian? iya demikian pula Allah berfirman ya hendaklah para wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suaminya itu hendaklah mereka beridah tiga kali kuru ikhtilafara ulama apa yang dimaksud dengan kuru? sebagian mengatakan kuru itu artinya bersih sebagian mengatakan kuru itu artinya haid paham tidak pak? dan dua-dua makna ini ada dalam bahasa Arab karena dalam bahasa Arab kata kuru itu bisa maknanya bersih bisa maknanya haid Allah juga berfirman contohnya demi malam apabila as'as demi malam apabila as'as apa maksudnya as'as? sebagian ulama mengatakan artinya demi malam apabila datang sebagian ulama mengatakan artinya demi malam apabila pergi ini datang ini pergi ini datang ini pergi dalam bahasa Arab makna as'as itu memang ada dua makna itu ima datang atau pergi maka tidak boleh orang yang berpendapat oh menurut saya datang itu yang mengatakan pergi sesatu nah kayak gian gak boleh pak kenapa? karena yang seperti ini ada ihtimal dalam bahasa Arab yang sangat kuat dan dua-duanya dibenarkan secara bahasa Arab paham gak mas? pak, baru lima mulut dah tidur pak jangan tidur pak ada minum nih nah yang seperti ini pak tidak bisa dikatakan oh situ salah secara kenapa? ya kita katakan tidak bisa karena disini ada dua penafsiran dan dua-duanya yang menafsirkan para ulama dan tidak bertabrakan secara kaedah-kaedah syariat maka anda silahkan kuatkan salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa menyalahkan yang lainnya paham? jusesnya sisi